Alhamdulillah 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 ini. Nah, di tahun ini kita adakan nanti di bulan Agustus, dan Pak Menteri telah menyampaikan kesedihan untuk hadir dalam acara tersebut, dan juga beberapa pejabat gerjian dari Kementerian juga bersedia untuk membackup acara ini, untuk meminimal, untuk mempromosikan acara ini di tingkat nasional, sehingga Periaman Internasional Triathlon ini bisa menjadi salah satu raya tarik atau magnet untuk pertumbuhan perusahaan Tota Periaman Nah, kemudian di tahun ini juga kita mengusulkan tabuik juga di backup oleh nasional, oleh Kementerian Perusahaan kenapa ketika tabuik itu tamunya sampai 100 ribu orang Nah, karena kita pandemi COVID kita buat maksimum misalnya 500 orang, tetapi kita perbanyak melalui virtualnya. Yang penting Periaman ini selalu dikenal oleh banyak masyarakat dari Sumatera Barat masyarakat Indonesia, maupun masyarakat dunia dalam daerah tujuan wisata. Nah berbagai event dan atraksi ini telah banyak kita buat, namun dari segi akonglasi kita masih memiliki kelemahan, jadi hotel dengan tiga kertas sebelum ada, tetapi kami juga telah membackup beberapa rumah untuk menjadikan homestay di daerah pantai itu ada sebagian homestay yang bergerak dikoordinir oleh BUMDES ada juga yang masih mandiri jadi kalau ada pemilihan homestay di Kementerian Perusahaan, kami mengharapkan juga Pak Menteri. Tetapi intinya, kemudian juga untuk support tourism, kita memiliki kawasan olahraga, di situ ada tenis yang juga kita pertandingkan setiap satu semester yang membuat orang datang ke sini. Juga di situ ada sepatu rodanya, dan di situ ada juga basketnya, dan itu membuat orang datang juga ke sini. Dan satu kelemahan kalau merenangnya belum dilengkapi, jadi kalau memungkinkan juga mendapat dukungan juga dari Kementerian Pak Menteri, Pak Wakil Gubernur kemudian Pak Andri anggota DPR RI kita, mudah-mudahan ini memberikan motivasi dan semangat bagi kita semua. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh